Intro Hai lagi sahabat finansialku Kamu sebagai manusia pengen banget kan ya Namanya untung Apalagi untungnya cuma dengan modal 1,5 juta Wah asik kan ya Ayo dong guys Kamu bisa like video ini Subscribe juga dan nyalakan bellnya Biar kamu gak ketinggalan video terbaru dari kami Kalian udah tau kan ya Pentingnya dalam berinvestasi Akan sangat baik loh sahabat finansialku Kalau kamu mulai langkah awal dengan berinvestasi Banyak banget sebenernya orang pengen mulai berinvestasi Tapi gak tau harus mulai dari mana Modalnya pun gak perlu lah Sampai ratusan juta Aku udah pernah bahas sebelumnya Kalau modal 100 ribu aja Kamu bisa gitu Nah Tapi sekarang aku mau ngasih tau Gimana caranya menginvestasikan uang Dengan modal hanya 1,5 juta Oh iya Sebenernya banyak sekali pilihan Dan perlakuan resiko pun sedikit berbeda Daripada aku banyak omong Langsung aja deh aku bahas Ini dia Tips Jitu berinvestasi dengan modal 1,5 juta Yang pertama Reksadana Reksadana adalah salah satu produk yang relatif fleksibel Bagi seluruh lapisan masyarakat Investasi reksadana dapat dimulai dengan modal awal 100 ribu Widih Mantep banget kan ya Tapi emang guys Ada beberapa produk yang setor dananya itu 500 ribu sampai 1 juta rupiah Dan kalau emang kamu modalnya 1,5 juta Pilihannya akan semakin beragam Ada beberapa jenis reksadana Ada reksadana pasar uang Reksadana pendapatan tetap Reksadana campuran Dan reksadana saham Oh iya guys Kamu pasti nanya Produk mana nih yang paling cocok Dengan modal 1,5 juta rupiah Jawabannya itu tergantung Kebutuhan dan pilihan kamu Sahabat finansialku Dalam memilih produk reksadana yang tepat Kamu harus menggunakan profil resiko Dan pilihan-pilihan kamu Hanya aja dengan modal yang lebih besar Kamu harus lebih berhati-hati Dalam memilih produk reksadana Ya bandingin aja tingkat kerugian kamu Misalnya menghitung 1% dari 100 ribu Dengan 1,5 juta Jelas beda kan ya Makanya Harus beneran bijak banget deh guys Dan memilihnya Yang kedua Logam mulia Ukuran logam mulia yang diperdagangkan di pasar Bisa beragam Mulai dari yang terbesar Hingga yang terkecil 100 gram 50 gram 25 5 Dan 1 gram Dan bahkan ada yang 0,5 gram Umumnya Hanya per gram logam mulia yang lebih besar Akan lebih murah daripada Logam mulia potongan yang lebih kecil Ibarat kayak beli barang grosur Lebih murah daripada Membeli barang eceran Kamu juga bisa beli logam mulia Pecahan kecil setiap bulan Dengan modal 1,5 juta rupiah Jika terus dikumpulkan secara rutin Lama-kelamaan logam mulia Yang kamu miliki Akan semakin banyak juga Tapi Ada cara lain Berinvestasi logam mulia Kalau kamu punya kartu kredit sih Mending manfaatin deh Untuk membeli logam mulia Ukuran lebih besar Dengan sistem cicilan Namun Pastikan modal sebesar 1,5 juta tersebut Bisa kamu investasikan Setiap bulannya Dengan begitu Modal 1,5 juta Akan digunakan Untuk membayar cicilan Logam mulia Yang menjadi Alat investasi Yang ketiga Fintech Lending Dengan modal 1,5 juta Kamu gak bisa beli Obligasi seperti ORI Karena modal minimalnya Paling enggak 5 juta gitu guys Tetapi kamu Masih dapat Menginvestasikan Uang kamu Untuk dipinjamkan Kepada orang lain Dengan menggunakan Jasa Fintech Lending Kamu tetap bisa Mendapatkan Keuntungannya cukup besar Dari pinjaman Seorang debitur Tanpa harus Memeluarkan modal yang Sangat besar Tapi jangan Asal pilih Sembarang Fintech Lending Pastikan Perusahaan Fintech Lending Yang kamu pilih Memiliki reputasi Yang baik Dan benar-benar Terpercaya Begitu pula Ketika memilih Pinjaman Yang akan Kamu danai Sebaiknya sih Jangan terlalu seraka Memilih bunga Yang tinggi Jika kamu gak Mampu menanggung Resiko yang terkandung Dalam pinjaman tersebut Biasanya Bunga pinjaman Yang menjadi Keluntungan investor Akan semakin tinggi Jika resiko Gagal bayar Debitur Semakin tinggi juga Jangan hanya Menggunakan Besaran return Ketika memilih Pinjaman Tetapi Pilihlah pinjaman Dengan resiko Yang sesuai dengan Profil resiko Kamu Intinya sih Kamu Mending pilih produk Yang sesuai dengan Jumlah modal Dan profil resiko Kamu Sahabat Finansialku Dengan modal 1,5 juta rupiah Kamu bisa melakukan Investasi Kalau modal Investasi Makin besar Dia berarti Besar pula Potensi Kerugian Kamu Pokoknya Kamu harus Beruas pada Dan Jangan sampai Sembarang Pilih Gitu Ngomong-ngomong Kalau emang bingung Mending download Ebook Dari Finansialku Secara gratis Disitu Bakal dibahas Secara rinci Gimana caranya Memulai investasi Saham Selain itu Kamu juga bisa Share video ini Ke teman-teman Kamu Bisa di Group Line Atau Whatsapp Karena dengan Melakukan ini Berarti kamu Sama aja Ngebantu Teman-teman Kamu Yang lagi Bingung Dengan caranya Memulai investasi Dengan modal 1,5 juta Aja Dan abis ini Kamu bisa nonton 5 alasan Kenapa Kamu harus Banget Berinvestasi Saham Kalau ada Referensi Atau bahasan Yang menarik Dan kamu Pengen Banget Dibahas Di Finansialku Bisa langsung Komentar aja Di Finansialku Pasti Bantu kamu Terima kasih Sobat Finansialku